Intro Keberhasilan hidup seorang anak di kemudian hari sangat ditentukan oleh emotional spiritual cushion kecerdasan emosi dan spiritualnya atau itu meliputi karakter nah itu dia masalahnya Pak Jarod anak sekarang itu pinter-pinter tapi karakternya ini loh gimana sih membentuk karakter bagaimana menanam karakter pada pribadi anak nah ada nasihat yang hebat yang jitu dari Sin Fletcher dia adalah konselor dan pakar keluarga dia menulis buku yang berjudul Instilling Character in Your Children bagaimana menanam karakter pada anak-anak Anda Sin menasehati supaya orang tua itu tidak capek untuk memberi nasihat anak mengenai karakter anak sepertinya gak mendengar mengecek tapi kalau kita berhenti lalu anak juga akan oh berarti gak penting kalau kita berhenti menasehati anak bisa kurang ajar atau suatu saat dia mendapat nasihat yang yang dia anggap baik dari dari pamannya dari gurunya dari orang lain kenapa saya gak mendapatkan ini dari orang tua saya ya waduh orang tua saya tidak mencintai saya nah bahaya kan jadi tetap saja terus menasehati menasehati membicarakan dia kayaknya gak peduli tapi itulah tugas orang tua dengan sabar dengan lembut dengan telaten dengan tekun terus menerus menanamkan karakter pada anak kalau tokoh lain dari Belanda bernama Anne Frank dia memiliki konsep tentang karakter jadi dia mengatakan bahwa karakter ini tidak melulu soal genetik DNA keturunan tapi lebih daripada respon orang tersebut terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidupnya nah sekalipun demikian kata Anne bahwa orang tua tetaplah harus memberi nasihat yang baik dan menaruh anaknya di jalan yang benar supaya karakternya tumbuh menjadi hebat dan luar biasa tugas orang tua adalah memberi nasihat yang baik jadi misalnya anaknya berantem bertengkar gitu ya bales aja, bales aja, banyak lu kalau gak bales nah ini bukan nasihat yang baik gitu ya kamu menghindar saja kalau misalnya berantemnya udah kelewat batas tapi kalau bertengkar yang normal-normal saja ya dikasih nasihat kamu ampuni dia, kamu berteman lagi nah ini lebih bagus gitu ya kalau menasihati lalu anaknya kayak gak dengar ya terserah kamu aja nah ini namanya capek gitu ya jangan capek menasihati yang baik bukan terserah kamu tapi kalau kamu seperti itu bagaimana masa depan kamu kalau kamu seperti itu nanti kamu kehilangan teman jadi ini nasihat yang baik yang kedua adalah menaruh anak di jalan yang benar apa itu jalan yang benar? takut akan Tuhan bukan takut kayak takut setan gitu ganti takut Tuhan enggak tapi berpercaya Tuhan mencintai Tuhan karena percaya dan mencintai Tuhan maka takut berbuat dosa nah itu namanya takut akan Tuhan dengan demikian orang tua sudah menaruh anak di jalan yang jalan sukses ini jalan-jalan keberhasilan karena orang yang takut akan Tuhan itu punya masa depan takut akan Tuhan itu paling mudah ditanam lewat kesaksian jadi saya sering bercerita dan anak saya senang waduh dulu gimana sih papa kan miskin kok bisa kaya nah karena papa waktu kerja itu tidak berani korupsi tidak berani berbuat yang salah karena takut nanti masuk neraka tapi karena kejujuran yang radikal akhirnya dimodali sehingga bisa punya perusahaan miskin tapi akhirnya bisa punya perusahaan kena jujur nah itu namanya takut akan Tuhan tapi jujurnya ini karena memang ya tidak mau kalau bersalah kepada Tuhan nah itu namanya takut akan Tuhan nah ketika orang tua menanam yang baik membentuk karakter maka anaknya pasti akan tumbuh hebat karakter juga dibentuk lewat proses jadi orang tua harus sedikit tega atau membiarkan anaknya punya pengalaman sendiri jadi jangan over protected dijagai banget banget ya nanti malah gimana dia mau sabar kalau gak pernah digoda temannya dia gak mengerti arti mengampuni kalau gak ditojok temannya jadi biarkan anak punya pengalamannya sendiri tapi pengalaman orang tua akan menjadi panduan bagi anak mari kita lahirkan anak-anak yang luar biasa yang akan mewarisi negeri ini jadi biarkan kasih